Salam sejahtera rakyat Malaysia, berita hari ini, Najib talian hayat rakyat tuntut pengoloran KWSP tanpa syarat, Kuala Lumpur. Selepas kerajaan bertegas tidak lagi membenarkan pencarung mengolorkan uang KWSP maksimum RN 10.000 tanpa syarat, namun masih ramai masih berharap. Malah mereka menganggap bekas Perdana Menteri Datu Sri Najib Razak yang juga salah seorang yang memperjuangkan perkara itu sebagai talian hayat selepas ia tidak digunarkan oleh Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Justru, Azmi Muhammad Tahir yang mendakwa menjadi wakil pencarung KWSP hari ini menyerahkan memorandum dan petisyen yang telah ditandatangani dalam talian oleh lebih 50.000 pencarung kepada Najib. Mereka katanya yakin ahli parlimen pekan itu akan terus mewakili rakyat menusak kerajaan membenarkan pengoloran uang carmen KWSP sekali lagi seperti Aicitra sebelum ini. Dalam memorandum yang diserahkan di pejabat Najib di jalan bukit pantai itu, mahu suara tuntutan mereka kepada kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datu Sri Ismail Sabriyakob. Justru dalam pertemuan dan penyerahan petisyen selama 30 menit itu, beliau berjanji akan berusaha sedaya upaya untuk menyampaikan tuntutan itu di Dengar PM. Saya juga hendak menafikan kenyataan Menteri Keuangan juga yang mendakwa Najib sebagai pengasut rakyat dalam soal tuntutan uang simpanan KWSP. Najib bukan seorang populis yang berjuang untuk dirinya, tetapi dia berjuang di atas sebab desakan yang diterima dari pencarung karena setiap hari kebanyakan komen dalam page Najib di media sosial banyak komen adalah tentang RN10.000 secara one-off. Saya juga memaklumkan kepada Najib, jika boleh minta kerajaan jangan mengenakan sebarang syarat untuk pengelolaan terakhir RN10.000, manakala yang ada simpanan kurang daripada jumlah tersebut boleh dicadangkan kelayakan pengelolaan seperti Aisinar katanya kepada pemberita ketika ditemui di sini hari ini. Turut hadir pengurusi Pusatuan Pengguna Islam Malaysia, Datuk Nazim Johan, Azmi seterusnya berkata, Sokongan pencarung KWSP yang memerlukan pengelolaan kali terakhir ini semakin meningkat dalam talian selain daripada 50.000 tanda tangan sokongan yang dikumpul dan diserahkan kepada Najib pagi tadi. Tanpa Azmi lagi, tuntutan pencarung kepada kerajaan dalam soal pengelolaan RN10.000 dari simpanan mereka dilakukan tanpa sebarang unsur hasutan dari Najib. Dia salah tafsir, Najib tidak mengasut ajak pencarung datang ramai-ramai sebagai menafikan dakwahan ini. Saya mewakili pencarung serakan memorandum dan petisyen membuktikan tuntutan pengelolaan wangcaruman ini adalah daripada kami, jutaan pencarung yang terjujud akibat musibah. Satu lagi saya ingin jelaskan di sini adalah, tuntutan KWSP ini bukan hanya membabitkan mangsa banjir segelintir negeri sahaja, tetapi juga hampir 9 juta pencarung yang terjujud akibat PKP. Selama 2 tahun ini sehingga sanak saudara dihalau dari rumah karena gagal membayar kewa. Malahan, kesan PKP selama 2 tahun ini akibat COVID-19 menyaksikan ramai pekerja yang kehilangan kerja, tinggal separuh gaji dan tak dibayar gaji penuh, dan banyak industri kecil dan sederhana yang bungkus selain ramai jadi pengganggur. Saya berharap Perdana Menteri, tolonglah dengan rintihan rakyat yang terjujud ini, membenarkan kami mengeluarkan uang simparan KWSP tegasnya. Justru katanya, walaupun pencarung sudah mendapat pekerjaan tetapi kadar bayaran gaji yang ditawarkan tidak sekifal seperti yang diraih sebelum pandemik COVID-19 pada 2019. Komitmen dan tanggungan yang dimiliki mereka adalah besar dan berdasarkan gaji yang diperoleh sebelum menghadapi musibah COVID-19 antaranya pinjaman perniagaan, pinjaman rumah, pinjaman pribadi, dan tunggakan hutang yang kini perlu dijelaskan ujarnya. Dalam pada itu, mereka juga menghantar memorandum kepada Najib bagi menyatakan pendirian rakyat tidak menyokong penggubalan dalam Akta 342 yang menaikkan kadar kompon terhadap individu dan syarikat yang mengingat prosedur operasi standar. Sekian berita hari ini, terima kasih.